Intro 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 Tersesat! Oh tersesat! Astagfirullah! Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat bersama saya, Tretan Muslim dan The Real Protector Armor Level 3, The Confused Man! Yaitu Habib Jafar! Kenapa saya menyebut dia adalah The Confused Man? Orang pusing gitu Tapi gue masih penasaran sama gue Udah 2 episode masih penasaran Enggak maksudnya, kalo ini nya lebih gede oke lah Tapi ini kok lebih tinggi dari kepala saya Enggak ini kan kalo gak percaya kalian di Tokopedia Dimana itu search nya kursi Sahrini Beb Ini Beb, bener sih kursi Sahrini ya? Kursi Raja Singa? Hah? Raja Singa apa penyakit bro? Ke Raja Singa! Ke Raja Singa! Itu Singa! Ya tapi Raja Singa! Kursi! Kan kursi kan kok pernah kursi Ya tapi jangan ke kursi Raja Singa Iya kursi Raja Iya kursi Raja Ada kepala Singa Kursi Raja Singa Bengkak intinya kan Padahal justru Nabi itu ketika Fathum Mekah Kan kata Kata Abu Sufyan Sang Raja masuk ke Mekah Artinya mau menguasai Mekah Kata Nabi saya bukan Raja Tapi saya seorang Nabi Yang diutus dengan cinta kasih Kemudian Abu Sufyan bilang Hadayomul Malhamah Ini hari balas dendam Karena Nabi kan diusir dari Mekah Kemudian kata Nabi Enggak ini Yawmul Marhamah Apa itu? Ini adalah hari kasih sayang Hmm Jadi ketika Nabi itu menaklukkan Mekah Itu sebenarnya bukan penaklukan Itu Fathum Mekah Itu pembukaan kota Mekah Dimana akhirnya orang dikintai semua Walaupun berbeda agama Berbeda suku Semua dikasih hak yang sama Ya Secara adil Jadi Justru tidak Raja dong Oh Karena kalau Raja itu kan Eee Kesannya Pemimpin Di atas bukan Di atas Kemudian di bawah itu Budak-budak Iya Enggak kan inti Kalau Nabi enggak bro Semua dipanggil sahabat Setara Bahkan Nabi aja serendah hati itu ya? Iya Bahkan Nabi di akhir hidupnya Menjelang wafatnya Nabi Nabi itu minta dibopoh ke masjid dalam keadaan sakit Untuk dikumpulkan semua sahabat Minta maaf Minta maaf Kalau ada yang Minta maaf Kalau ada yang Merasa saya punya salah kepada kalian Saya minta maaf Ini padahal bebas dari dosa gitu Nabi Jangankan Berbuat salah ke orang gitu Berbuat Yang sia-sia aja ke orang Enggak membahagiakan orang itu Enggak pernah Selalu membahagiakan Selalu ada manfaatnya ya? Iya Bahkan Nabi serendah hati itu Slow profile itu ya? Hmm Tapi kan kita Menyediakan kursi ini Beb Kan yang kita lihat Kalau pemuka-pemuka agama Hmm Kan basuh Gini Ya kan Yang dibawah salim-salim Begitu Maksudnya saya begitu Enggak semua pemuka agama Enggak sih Sebenarnya Enggak ada masalah Yang penting kan Kerendahan hati itu Di hati Kerendahan hati itu kan di hati Benar Anda Silahkan Anda jangan Kira Kalau orang itu di bawah Tapi yang di atas Enggak merasa lebih Mulia Yang di bawah juga Menghormati karena cinta Karena cinta kepada Sosok yang di atas Enggak ada masalah Anda silahkan sampaikan Tausia-tausia yang positif Karena abis ini Akan ada pertanyaan-pertanyaan Negatif Dari para pemuda tersesat Nah Oke Langsung aja sudah siap Ente Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari pemuda tersesat Insya Allah Yang sudah terangkum Dari kemarin ya Pertanyaan pertama Ini dari namanya aja udah berayang sek nih Nama akunnya ya Bangsat Dari namanya Anda nama adalah doa Doanya Masalahnya dia doain Bangsat underscore Ria Dia nanya Dia kalau gak ada Milih pemimpin dari Bahkan aja kenapa dikatain Apakah karena pilihan anda kalah? Pertanyaan ini Bang Tretan Dan Habib Mau nanya dong Siapa tau bakal ada kultum pemuda tersesat lagi Ade saya sebelum nonton Video-video kultum Jarang sekali sholat 5 waktu Tapi setelah mendengarkan Habib Alhamdulillah kembali lagi sholat 5 waktu Alhamdulillah Berarti bermanfaat kan Ada bermanfaatnya juga ya Mungkin kalian kita Kira-kira kita Nyebarkan Wah pertanyaan-pertanyaan gelap Aneh-aneh Padahal itu real Real Dan kemudian orang Walaupun nontonnya Ketawa mungkin Buat asik-asikan Ketawa tapi banyak Ada manfaat deh Jadi dia Adiknya Setelah nonton kultum pemuda tersesat Dia kembali sholat 5 waktu Iya Eh sholat 5 waktu Tapi sholat 5 waktu Yang lain Enggak itu namanya doang Ini adiknya yang sholat Wah adiknya pantesan Adiknya Kalau yang nanya dari nama Bangsat Kemungkinan anda Enggak tahu sholat apa enggak ya Nah tapi gak sampai disitu Permasalahannya Ini dia Adik saya setiap sholat 5 waktu Dia mandi dulu bang Sebelum subuh dia mandi Sebelum zuhur dia mandi Dan seterusnya Bagus dong Sebelum sholat mandi Ya kan Makanya mandi apa Nah ini dia Dan saya sempat dengar dia Membacakan niat mandi wajib Jadi dia sebelum sholat Mandi wajib dulu Apakah boleh bang seperti itu Setiap sholat mandi wajib dulu Kalau namanya orang mandi wajib Kan Pasti Habis Cerut Ya kan Lantas bagaimana dengan pahalanya Apakah Karena sebelum sholat berdosa Setelah sholat dapat pahala jadi balance Jadi sebelum sholat Saya gak curiga kepada adiknya Mas Bangsat ya Cuma kan Kasih tau adik anda Kalau wudhu itu Wudhu aja Gak perlu mandi wajib Nah kalau mandi wajib Itu harus ditanyakan Insya Allah kan adik anda habis Ya kan Nah pertanyaannya adalah Ini mungkin juga sering terjadi Anggep aja adik mas ini Adik *** bangsatnya emang Masturbasi lah Nah dia mandi wajib Anda tapi Jangan sehutun dulu Saya gak cujon Ini berdasarkan pengalaman temen-temen saya Temen-temen saya Enggak Temen-temen saya itu kalau mandi wajib Makanya bersyukurlah temen-temen yang punya temen non-Islam Kenapa? Karena gak dicurigai Subuh-subuh mandi Dia gak tau Iya kalau temen sesama Islam habis mandi Nah Kenapa basah kepala anda Kalau temen-temen anak Islam kan gak curiga mau ngapain Enggak maksud saya Secara hukum Orang kalau mandi wajib Itu memang bisa menggantikan wudhu Oh Karena dia akan mencuci hadas besar Maka hadas kecil otomatis Jadi belum tentu dia habis Sudah dihitung wudhu Masturbasi ya? Belum tentu Oke lah anggap aja kita seuzon aja Ada Ada Bangsat nih Masturbasi Nah gimana tuh? Ada orang yang mau sholat Tapi berbuat dosa dulu Apakah itu mengurangi pahala sholat? Atau gimana? Dan ada juga yang bilang gini Ah percuma sholat kalau masih berbuat maksiat Ada istilah tuh STMJ Sholat terus maksiat jalan Ada yang baru STML Sholat terus maksiat lancar Ada yang begitu Gimana tuh hukumnya bib? Mungkin ada hubungannya Orang yang sholat tapi masih berbuat dosa Ada pendapat bilang Yang percuma sholat kalau kamu masih berbuat dosa Benar tuh bib? Iya makanya Dia ini Kalau versi suhudon berarti STMJ Sholat terus Masturbasi Sholat Sholat terus Masturbasi Jalan Kalau versi jadi ya Iya Tapi gimana tuh? Iya Sebenarnya kan sholat itu idealnya Menjauhkan kita dari segala keburukan Jadi justru saatnya Kita menjadikan sholat sebagai alat untuk mengusir segala keburukan Karena sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah Nah kalau kita dekat kepada Allah Pasti jauh dari hal-hal yang seperti itu Tapi memang kadang Kualitas sholat kita itu tidak ideal begitu Kita semualah kualitas sholatnya itu Gak se-ideal itu Sehingga hanya menjalankan sholat masih sebagai kewajiban Nah apakah kemudian gak perlu melaksanakan sholat Karena Karena masih maksiat Masih maksiat Ya enggak lah Sholat itu selain aspeknya untuk menjauhkan kita dari keburukan Juga aspeknya adalah ibadah kepada Allah Itu kewajiban kita kepada Allah Itu yang pertama Yang kedua Kalau anda Sholat saja masih melakukan keburukan Apalagi kalau anda tinggalkan sholatnya Iya benar juga ya Kalau ada teori yang bilang Ya percuma lah Anda sholat kalau masih maksiat Sholat saja masih berbuat maksiat Apalagi gak sholat bisa tambah maksiat lagi ya Sebaliknya kalau ada Enggak kok Bip Ada yang orang gak sholat Tapi dia baik Kepada orang ada Kan banyak orang yang gak sholat Ya gimana tuh Kalau gitu Teorinya gini Kalau dia ke orang lain saja baik Kenapa ke Allah tidak Haknya orang lain dia berikan Kewajiban dia kepada orang lain dia berikan Kok kewajiban dia kepada Allah dia abaikan Memangnya orang itu lebih penting dari Allah Jadi kesimpulannya Bukan gak apa-apa mas Turbahasi ya Tapi tidak mengurangi sholatnya justru Tidak mengurangi sholat Justru harusnya tingkatkan kualitas sholatnya Biar maksiatnya hilang juga Biar maksiatnya hilang juga Jadi anda akhirnya Gak hanya menjalankan sholat secara hukum Iya Tapi sholat secara spiritual Oke Jadi yang sholat bukan hanya tubuh anda Fisik Tapi hati dan pikiran anda sholat Sholat juga Itu adalah jawaban untuk Mas Kita kan jadi ngumpat-ngumpat terus gara-gara nama anda ya Tolong nama anda yang positif dong Oke semoga jadi Apa namanya jadi Dan anda tegur adiknya anda Soalnya kita juga belum jelas Nggak anda dulu jangan sholat dulu gitu Anda pastikan Anda sebagai kakak aja sholat Apalagi kita yang ber disini Dan lagian dia kok bisa denger doa itu Artinya kan dia ngintilin orang mandi Oh iya juga ya Dengar doa katanya Dan itu juga adiknya Kok doanya sampai kedengeran keluar Artinya pakai speaker Hari ini Baca doa mandi besar ya Yaudah Tapi positifnya adalah bahwa Adiknya setelah menonton Pemuda tersesat Katanya sholat 5 waktu Iya Ya kan? Yang harus kita highlight gitu ya Oke Langsung kita pertanyaan selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa Kita langsung menuju pertanyaan kedua Ini dari Bayu Permana BAYU PERMANA Dari namanya aja BAYU PERMANA Sepertinya orang baik Kalau nama Itu udah pasti Orang-orang yang keringetan Yang begal, nama-nama begal Ngapain Maksudnya kalau begal Tersangka bernama BAYU Jadi kayak kurang garang gitu ya kan Nah kita langsung ke pertanyaannya nih Kalau pemuda tersesat Itu negatif Berbuat maksiat itu negatif Bukannya dapat menghasilkan hal positif Pembuktiannya adalah Minus kali minus sama dengan plus Jauh Ahlak manusia jadi perkalian Maksudnya saya Kita gak perlu belajar agama panjang-panjang Dari logika aja ya kan Ahlak itu bukan matematika Karena pemuda tersesat negatif Terus apa tadi Berbuat maksiat negatif Bukannya jadi plus Gimana anda Anda masih mau jawab pertanyaan begini nih Gimana? Sebenarnya Matematika manusia dan matematika Allah itu beda Hmm Jadi kalau matematika manusia seperti itu Hmm Tapi kalau matematikanya Allah itu beda Misalnya Sedekah Ya Orang yang bersedekah Hmm Seribu rupiah misalnya Ya Allah akan turunkan keberkahan Sepuluh kali lipat Nah katanya gitu tuh Atau orang yang bersalawat Kepada Nabi Muhammad sekali Akan turun sepuluh keberkahan Hmm Dari Allah Matematikanya begitu ya Matematikanya begitu Ya Atau begini Orang seumur hidup Maksiat Hmm Ada hadis kan Bahwa seorang seumur hidup Maksiat sebagai pelacur Ya Seorang wanita Di akhir hidupnya Dia bertobat dan ngasih minum anjing yang gak hausah Hmm Hilang tuh semua dosanya Nah secara Padahal kalau diukur kan banyakan dosanya Secara matematika ya Oh Secara matematika banyakan dosanya Karena banyak dosa tapi satu kebaikan Bisa masuk surga Karena tobat itu Hmm Jadi tobat itu menghanguskan semua dosa yang Dilakukan Itu yang disebut matematika Allah dan matematika manusia beda ya Beda Hmm Ya begitu Apa Allah itu Maha mengampuni Dan ampunannya lebih besar dari segala dosa yang dimiliki manusia Besaran ampunannya ya Daripada dosa-dosa manusia Jadi ada sahabat datang ke Nabi Nanya Nabi dosa saya sebesar gunung Ampunan Allah lebih besar dari itu Seluas samudera Ampunan Allah lebih luas dari itu Sebanyak alam semesta Ampunan Allah lebih luas dari itu Dan maha besar ampunannya Jadi Masih ada waktu ya Iya Bukan 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 Seperti matematika tadi Hmm Bukan ini tambah ini Maksiat Ditambah pemuda tersesat Jadi negat Jadi positif Anda Anda kan akhirnya jadinya Pemuda tersesat yang bermaksiat Udah tersesat bermaksiat Udah tersesat bermaksiat ya Jadi buat Mas Bayu Jadi buat Mas Bayu Mungkin nama anda memang Bayu Tapi kelakuan anda Barsat Pertanyaan anda sempat Untung bisa menjawab ya Habib Jafar ini mau ditanya Apapun loh Selalu dia bisa menjawab ya Oke Oke Jadi intinya Kita kalau review lagi Di Orang yang Matematikanya Allah itu Mau berbuat jahat Terus di akhir Dia bertobat Bisa masuk surga ya Iya Berarti Tapi gak bisa begitu Kursi video maksudnya Aku ah Berbuat maksiat ah Nanti di akhir Emang anda tahu Umur anda sampai kapan Nah itu dia Berarti Coki masih ada kesempatan Masih Masih ya Minimal sampai detik ini Ya Allah Karena masih ada orangnya Masih Karena masih ada kesempatan Untuk bertobat ya Untuk bertobat Iya Jadi Coki masih ada kesempatan buat anda ya Dia tuh udah berteman dengan kita Iya Iya kan Udah dengerin ceramahnya Gak ada hidayah-hidayah Ya itu gitu Jadi gak bisa dihukumnya gitu Kayak Gini lah Iya Kalau kita ibaratkan kita air Coki api Kan seharusnya dia berteman dengan kita Mati Hmm Ini malah airnya yang kebakaran Hahaha Malah kita yang Malah kita jadi air panas bro Bukan dia yang padam ya Iya Kayak Las di dalam laut Hmm Oh iya iya Apinya gak mati ya Malah airnya jadi panas Oke itu dia jawaban buat Mas Bayu Nah ini langsung aja ke pertanyaan terakhir nih Beb Oke Dari Ahimsa Kenapa Kenapa hanya ada rukun Islam Gak ada rukun Kristen Apa rukun Hindu Apakah karena Islam susah rukun Namanya pertanyaan Ini kan pertanyaan bukan tuduhan Iya kan Pertanyaan Namanya Ahimsa 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 itu kan salah satu slogannya Mahatma Gandhi Artinya perjuangan tanpa kerasa Oh Perlawanan tanpa kerasa Mungkin dia sendiri juga gak tau makna Ahimsa Tapi pertanyaan anda keras Keras ya Dan cukup penampar ya Tapi gak apa-apa Kenapa adanya cuma rukun Islam Iya Apa karena Islam susah rukun Ini pertanyaan loh Bukan tuduhan Kalau dia menuduh Baru mungkin kita tersinggung Nah orang bertanya Dan nanya ke orang Islam kan bener udah Ya gak apa-apa Iya Jadi Tapi memang saya agak Sadar gitu Oh iya juga ya Jangan-jangan Ya gitu Tapi di semua agama memang pasti ada aja Oke Orang-orang yang tidak sesuai dengan agamanya Karena semua agama kan mengajarkan kedamaian Iya Kerukunan Tapi ada aja memang Jadi bukan Orang-orang di semua agama itu yang begitu Iya Iya Nah Pertama Rukun itu Sebenarnya bukan bahasa Indonesia Rukun yang dimaksud di Islam itu Rukun Islam Itu bahasa Arab Artinya pokok dasar Rukun ru dan ro dan kun ya Iya Ruk, kaf dan nun Oh Baru tahu saya Saya pikir Jamaknya itu Arkan Hmm Arkanul Islam Rukun-Rukun Islam Itu maksudnya pokok-pokok Islam Iya Kalau Rukun bahasa Indonesia memang artinya damai Rukun gini Nah tapi memang Islam itu sendiri Secara bahasa itu kan akar katanya salam Salam itu damai Hmm Jadi Islam itu sendiri namanya damai Makanya Allah katakan di Qur'an Lu waja'lna'kum umatan wasatan Aku jadikan kamu umat yang wasatani wasit Wasat tuh wasit Yang di tengah mendamaikan orang Dia bukan hanya tidak bertengkar dan damai Seharusnya dia mendamaikan orang yang bertikai Orang Islam itu Iya Jadi harusnya Tapi kan dikatakan disana umatan Umatnya Hmm Allah Ingin menjadikan umat Islam itu umat yang merukunkan Dan dia sendiri rukun Hmm Karena kalau agamanya sudah damai Sudah rukun Oh ini umatnya Umatnya Yang harus diperjuangkan agar rukun Karena seringkali Tapi umat Islam tidak memperlihatkan keislamannya 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 Islamnya nyuruh damai Hmm Suruh damai malah berisik kadang-kadang Bahkan kinta damai Banyak yang kinta damai Tapi perang semakin ramai Timur tengah memikirnya Timur tengah perang lagi Mungkin dia pertanyaannya berdasarkan apa yang dilihat gitu Ya Udah ada lagi Pip? Udah itu aja Udah cukup ya Jadi Tiga pertanyaan Dan Harus damai Harus damai ya Timur tengah Apalagi itu bukan cuma Islam Sama Yahudi lah Jadi Anda berperang atas nama agama Nah seperti biasa di akhir acara akan Ada penilaian dari Ketua Yayasan Pemuda Tersesat The Real Evil 666 The Leader of Sons of Deval The Leader of Son of David Ini dia Coki I One Coki Mata Satu Maksudnya Ini dia Coki Pardadai Halo selamat malam Habib Selamat malam Selamat malam Tretan Muslim Kok ada baik sekarang kok ramah Loh gak apa-apa dong Malah sebenarnya godaan terbesar itu bukan godaan yang jelas-jelas Tapi godaan yang masuk dengan cara-cara yang tidak terdeteksi Sama setannya langsung sudah dikasih tahu Jadi Yang diem-diem yang baik itu Yang baik Dan kita jangan kalah Setan aja baik-baik berdakwahnya Masa kita galang Kok ada dakwahnya setan itu gimana Ya maksudnya caranya dia Cara menyampaikan Ada dakwah dong Ada dakwah setan Datan dakwah setan Tapi Tapi terus terang Habib Jafar Tretan Muslim Saya cukup tersentuh Dengan pertanyaan-pertanyaan para Pemuda tersesat di episode kali ini Dan akhirnya saya sudah Menentukan Pertanyaan yang paling bagus yang membuat hati saya tersentuh Adalah pertanyaan terakhir tadi Yang ditanyakan oleh Mas Ahim Shah Karena Itu Dijawab dengan bagus sekali bahwa sebenarnya Yang namanya oknum Di agama apapun ada Iya Dan Itu tidak bertanggung jawab Atas ajaran agama itu sendiri Iya Karena kadang oknum Dan Itu tugas saya Untuk memperbanyak oknum ini Dan akhir-akhir ini Akhir-akhir ini berhasil ya Akhir-akhir ini cukup berhasil Cukup berhasil Makanya saya merasa pertanyaan tadi cukup relate Cukup relate memang Dan anda mau mengajak dia ke kesesatan apa gimana? Tapi pertanyaannya bagus membuat saya cukup tersentuh Jadi kayaknya dia deh yang menang Dapet kaos pemuda tersesat apa gimana? Ah enggak Tapi karena Kali ini ada di channelnya Habib Jafar Ya Kira-kira hadiahnya Habib Jafar aja yang menentukan Gimana? Kan udah anda bawa hadiahnya Jangan dikasih tau dong Ini dia hadiahnya Ini dia Wow Nah ini buku baru saya Buku baru anda Judulnya Silahkan bib Tuhan ada di hatimu Tuhan ada di hatimu Buku karya Husein Jafar al-Hadar Saya ini kalau Ngasih buku ini biasanya selalu tanya Ya Inti misalnya Kapan inti merasa Tuhan benar-benar hadir di hatimu? Saat bersyukur Saat sholat Itu biasanya merasa Tuhan ada di hatimu Eh bukan juga Ingat-ingat dulu Kapan Tuhan Terakhir 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 Sedikit aja gak apa-apa Terlintas Anda kan gak lahir langsung agnosti gitu Ya Atau terakhir Terakhir Tuhan ada di hati anda Gak harus anda bersyukur Tapi ada sekelembar Kayaknya waktu 2000 years later Tapi gak juga sih Sekolah juga gak juga Lupa saya Eh Bentar Bentar Hah Sampai episode terakhir juga gak ada Memori Tuhan di hati itu udah gak ada di dia Lalu gelap Tapi saya boleh dong Baca buku ini boleh dong Boleh dong Ini ada dari pendeta Yeri juga Oke Berarti untuk semua golongan ya Testimoni juga ya Cama tau juga Sebenarnya Kalau dalam Islam diakini itu Gak ada orang yang Tidak ada cahaya Tuhan di dalam hatinya Semua ada Ada ya Cuman tertutup Tertutup apa enggak Begitu Jadi Sama tau Baca buku ini Tapi Saya gak mau berharap Kalau sama coba Tapi yang penting Usahanya Yang penting usaha Ini lebih bener dong Iya betul Terima kasih Sebagai bon Hadiah kepada anda Karena anda sudah memberikan hadiah ini Iya 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 Apakah anda silahkan Bertanya Boleh bertanya Ya Saya ada bertanya juga Bip Oke Tadi ada disebut ada rukun 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 Islam Ada rukun Hindu Rukun Kristen Apakah Atheis juga ada rukun Hindu Atheis bukan ada rukun Ada Tuhan gak dulu di NT Ada agama gak di NT Ada agama gak Nanya-nanya rukun Atheis Agama dulu Tuhan dulu Sampai jumpa 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 Terima kasih.